Intro Secara resmi minggu siang bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda Organisasi Masa Gerakan Arab Baru Indonesia atau Garbi Tingkat Provinsi Sumatera Utara dideklarasikan di Medan Sumatera Utara Meskipun tidak seluruhnya, namun penurus Garbi Sumatera Utara yang mendeklarasikan diri di Hotel Mandani Medan ini umumnya merupakan aktivis Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Utara yang memperpas ke pembacatan penurus DPW PKS Sumatera Utara pada 17 Oktober lalu Deklarasi Ornas yang diinisiasi oleh mantan Presiden PKS Anies Mata ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah, termasuk salah seorang inisiator Garbi Nasional Mahfud Sidik yang kini masih duduk sebagai anggota DPR RI dari fraksi PKS Selain mendeklarasikan diri, Masa Ornas Garbi juga mengumpulkan dana untuk disumbangkan bagi korban tsunami dan gunpa di Sulawesi Tengah Penggalangan dana ini akan disalurkan melalui lembaga Icare yang biasanya bekerja sama dengan PKS Mahfud Sidik menyebutkan, Garbi saat ini masih berbentuk ornas yang sebagian besar diisi oleh aktivis-aktivis Partai Keadilan Sejahtera Yang paling penting yang pertama adalah bahwa masyarakat Indonesia khususnya kalangan pemuda ini memiliki visi kolektif dulu Ya karena sekarang ini kita lihat walaupun kita hidup di era global kita bukan informasi Tapi pikiran-pikiran tentang nasionalisme, pikiran-pikiran tentang visi Indonesia ke depan itu semakin mudah Nah kita justru ingin memasukkan ide ini ke kalangan segmen pemuda Jadi walaupun mereka terintegrasi dengan masyarakat dunia di era informasi ini Tapi mereka juga punya visi nasional, visi kebangsaan Nah yang kedua adalah kita ingin mengarvokasi ide-ide ini juga kalau para pemerintahan, kalangan bisnis, kalangan sifis-sifis Yang termasuk ke kalangan partai kebidik Pak ada yang mengatakan bahwa saya Garbi ini adalah bagian biar tidak puas dengan PKS dan para pengikut Pak Haji Semata, komentar Bapak bagaimana Pak? Memang tidak bisa dihindari dalam peraktif di lapangan itu banyak aktivis PKS yang bergabung dengan ini Dan karena ada tekanan-tekanan, ya saya juga tidak mengerti apa alasannya, apa motifnya Terhadap aktivis PKS yang bergabung di gerakan araba Indonesia Sebagian mereka juga akhirnya, apa namanya, ada yang dikecat, ada yang mengatakan diri Kalau mereka bergabung itu lebih karena ikatan kesahatan dan pertimbangan ide para baru Indonesia Bahwa ada kasus pengecatan, ada mereka yang tekan karena bergabung itu persoalan lain Tapi memang ini menjadi tidak bisa dikesahatkan Politisi PKS yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Binjai, Tip Mas Tarigan Didawat menjabat sebagai ketua Garbi Sumatera Utara Saat ini sudah ada 25 kabupaten kota di Sumatera Utara yang sudah siap mendeklarasikan Garbi di daerah mereka Setelah deklarasi Provinsi Sumatera Utara, kita akan membentuk di 25, yang sudah oke ya 25 kabupaten kota dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara Masanya sendiri dari mana, Pak? Masanya sendiri adalah hasil diskusi-diskusi kita selama ini, dialog-dialog kita Saya sudah berapa waktu yang lama keliling seluruh Sumatera Utara bersama teman-teman yang seide Kita ketemu dengan teman-teman yang adalah terpulangkan orang mas Kalau teman-teman dari mana misalnya, kita ajak Mereka oke, ayo ke depan ini kita bekerja, berjalan bersama dalam sebuah wadah ini namanya Garbi itu Tim Mas juga menyebutkan, setelah seluruh kabupaten kota dan provinsi mendeklarasikan diri Maka puncaknya akan dideklarasikan secara nasional Dari Medan Sumatera Utara, di TV News.com melaporkan Dari Medan Sumatera Utara, di TV News.com melaporkan